Pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora tengah jalani ibadah umrah di Tanah Suci. Tak cuma berdua, anak mereka juga ikut diboyong. Saat berada di Tanah Suci, Rizky Bilar dan Lesti Kejora bertemu penggemar mereka. Momen pertemuan pasangan ini dengan penggemar diungkap oleh akun Instagram fanbase Lelsar beberapa saat yang lalu. Penggemar tersebut membongkar karakter asli dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Karakter tersebut berkaitan dengan respons mereka ketika diminta untuk foto bersama. Katanya, pasangan dengan julukan Lelsar ini menunjukkan respons yang ramah. Hambelnya Lelsar kalau ketemu orang yang minta foto, tulis keterangan dalam unggahannya. Di dalam video, terlihat Rizky Bilar berfoto dengan seorang pria. Suami dari Lesti Kejora ini tidak lupa memamerkan senyumannya yang manis. Selain itu, pria yang meminta foto bersama itu mengungkapkan reaksi lainnya dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Disebut ramah, mereka bahkan membiarkan penggemar untuk menggendong putra mereka. Sampai abang aja diperbolehkan digendong kalau abangnya juga nyaman, katanya. Momen Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang ramah ke penggemar saat umrah ini menuai reaksi dari publik. Beberapa pujian pun dilayangkan untuk pasangan ini. Masya Allah Lelsar, puji netizen. Cuma Lelsar artis yang izinin orang lain gendong anaknya, tambah yang lain. Masya Allah senengnya bisa ketemu idola semoga gue bisa ketemu Lelsar halu dulu aja, ujar netizen lainnya. Sementara itu, melalui Instagram miliknya, Lesti Kejora mengungkap rasa bahagianya saat menjalani umrah. Apalagi dengan suami dan putra tercinta. Alhamdulillah bahagia sekali bisa dapat kesempatan untuk berkunjung kembali ke Tanah Suci. Semoga kalian yang belum kesampaian ke sini bisa segera menginjakkan kaki ke sini, tulis Lesti Kejora. Sebagaimana diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Bilar tengah menunaikan ibadah umrah saat ini di kota Suci Mekah. Tak hanya berdua, pasangan yang populer dikenal dengan nama Lelsar tersebut, juga ikut memboyong putra semata wayang mereka, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Keberangkatan mereka tercatat pada hari Minggu, 21 Januari 2024 beberapa hari yang lalu. Tak hanya mereka saja, Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga didampingi langsung oleh beberapa sahabat dekat mereka untuk menunaikan ibadah umrah di sana. Hal tersebut diketahui lewat unggahan video dan foto yang tersebar luas di media sosial saat ini. Berbagai momen turut dibagikan oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar terkait dengan kegiatan mereka kalau berada di Tanah Suci. Dipantau dari postingan media sosial Pak Sutri tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Bilar begitu menikmati keseharian mereka di sana. Tak terkecuali Abang L, putra pertama dari Lelsar tersebut terlihat sangat senang bermain di sana. Bahkan, anak gemas itu terlihat begitu ceria, mulai saat keberangkatan, hingga saat tiba di Tanah Suci. Menurut informasi yang kami terima dari beberapa sumber, keberangkatan Lesti Kejora dan Rizky Bilar untuk ibadah umrah, menggunakan travel Hania Group yang merupakan travel milik teman dekat Lestlar sendiri. Menariknya lagi, menurut isu yang berkembang di tengah masyarakat saat ini.